Halo rekan semua, selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian Bagi rekan semua yang belum bergabung dengan channel ini jangan lupa dukungannya dengan like, komen, share, dan juga subscribe channel pertanian terpadu Rekan semua, pada kesempatan video kali ini Hari ini saya akan membahas mengenai pembuatan mesin tetas sederhana yang murah, tetapi hasilnya maksimal khususnya kita akan membahas mengenai rahasianya supaya kita bisa membuat mesin tetas yang tidak menghabiskan biaya terlalu banyak bisa menggunakan bahan apapun sebagai tempatnya Nah, video kali ini saya khususkan untuk rekan-rekan semua yang baru mulai mempelajari ternak ayam khususnya yang baru merintis usaha ternak ayam skala kecil atau skala rumahan Nah, rekan semua, pada dasarnya kalau untuk bahan semua banyak bahan yang bisa kita manfaatkan untuk membuat mesin tetas Nah, rekan semua mungkin pernah mendengar bahwa ada orang tertentu atau peternak tertentu yang menetaskan telur menggunakan kardus kemudian ada lagi yang menetaskan telur ayam menggunakan kardus maksud saya menggunakan ember bekas atau panci bekas yang pokoknya yang ada tutupnya semacam itu atau pakai papan ala kadarnya Nah, itu memang bisa terjadi atau bisa dilakukan sepanjang kita tahu prinsip-prinsip dari mesin tetas tersebut Nah, untuk rekan semua yang sedang belajar ingin membuat mesin tetas sendiri dengan biaya yang ala kadarnya dengan bahan yang ala kadarnya maka supaya bisa membuat mesin tetas yang dibutuhkan ada beberapa catatan yang bisa dipahami terlebih dahulu supaya nanti proses pembuatan mesin tetas seperti ini bisa lebih lancar dan lebih mudah tentunya dengan hasil yang maksimal yang pertama yaitu mari kita pahami terlebih dahulu cara kerja dari mesin tetas tersebut Nah, kita pelajari dulu kok bisa sebuah mesin tetas itu dibuat untuk naruh telur kok telurnya tidak busuk kemudian bisa menetas telur bisa menetas menjadi ayam Nah, seperti itu kita bisa belajar mempelajari terlebih dahulu bagaimana mesin tetas tersebut bisa membuat telur menetas apa saja komponennya komponen utamanya atau alat-alat utamanya kemudian baru komponen-komponen tambahan atau cadangannya misalnya kemudian yang berikutnya juga sebelum membuat mesin tetas yang sederhana coba kita kaji atau kita cermati terlebih dahulu prinsip daripada penetasan telur Nah, kita bisa mempelajari kita bisa cari teorinya telur itu bisa menetas ketika di erami oleh induknya itu keadaannya seperti apa keadaannya seperti apa apa yang berpengaruh seperti itu ya kemudian apa yang bisa menyebabkan gagal apa yang tidak kondisi-kondisi seperti apa nah itu sebaiknya kita cermati terlebih dahulu sebagai contoh ini saya berikan penjelasan sedikit telur itu bisa menetas dengan kondisi lingkungan yang memiliki suhu tertentu sesuai dengan yang dikehendaki telur kemudian dalam jengka waktu tertentu kemudian harus diperlakukan dengan cara tertentu supaya bisa nantinya terjaga dan pada akhirnya menetas nah itu sebagai contoh seperti itu kemudian perlu kita ingat juga bahwa ketika kita sudah memahami cara kerja misin tetas kita sudah memahami bagaimana telur itu bisa menetas ketika di erami apa saja yang berpengaruh terhadap telur tersebut yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menerapkan prinsip kerja tersebut prinsip kerja mesin tetas atau prinsip kerja pengeraman alami pada induk ayam dengan menggunakan bahan atau wadah apapun yang kita kehendaki nah disini kuncinya ketika kita bisa menerapkan prinsip kerja dari mesin tetas atau pengeraman telur seharusnya wadah apapun yang akan kita gunakan bisa menjadikan telur tersebut menetas atau bisa digunakan sebagai inkubator nah dengan begitu maka tidak hanya papan yang bisa kita gunakan tetapi kardus juga bisa ember bekas juga bisa bahkan bahan stereofil pom juga bisa kita gunakan sebagai inkubator atau mesin tetas nah seperti itu nah disini kita garis bawahi supaya kita bisa membuat mesin tetas dengan biaya yang sangat murah dengan bahan yang kita kehendaki maka kita pahami maka kita pahami prinsip kerjanya kuncinya itu apa dalam membuat mesin tetas seperti ini ada dua hal yang menjadi kuncinya yaitu yang pertama adalah suhu dan kemudian yang kedua adalah kelembapan kenapa kita bicara mengenai suhu dan kelembapan karena wadah atau tempat apapun yang terpenting adalah tempat atau wadah tersebut bisa mengkondisikan suhu dan kelembaban pada nilai tertentu yang dibutuhkan telur agar bisa sampai menetas mulai dari pertama dimasukkan sampai periode tertentu atau sampai usia telur biasanya menetas nah kuncinya itu hanya dua yaitu suhu dan kelembapan ketika kita bisa membuat wadah yang bisa untuk mengendalikan suhu dan kelembapan sesuai dengan keinginan yaitu berarti kita bisa menggunakan wadah tersebut untuk sebagai inkubator atau sebagai mesin tetas nah kita garis bawahi lagi perlu rekan-rekan semua ingat telur akan menetas dalam kondisi lingkungan dengan suhu tertentu dan kelembaban tertentu yang tentunya merata jadi panas atau suhunya merata kelembabannya juga merata sampai pada periode penetasan kuncinya disitu jadi rekan-rekan semua sekarang PR-nya tinggal mencari cari cari saja banyak informasinya jadi tinggal cari saja suhu ideal untuk pengeraman untuk mesin tetas itu berapa kemudian kelembabannya berapa itu yang jadi kunci jadi tinggal disetting seperti itu wadah apapun kalau kita misalnya kita buat suhu penetasan 37 derajat celsius misalnya tempat apapun kalau suhunya bisa kita atur sampai 37 derajat atau 3-39 misalnya itu bisa kita gunakan bisa kita buat untuk mesin tetas demikian juga dengan nilai kelembaban yang dibutuhkan oke sampai disini saya harap rekan semua bisa paham dan bisa menerapkan prinsip kerja ini rahasia ini agar rekan semua bisa membuat mesin tetas dengan biaya yang murah karena masih menjalankan usaha ternak sampingan yang skala rumahan atau skala kecil nanti kalau sudah settle bisa menggunakan mesin tetas yang lebih bagus lagi tetapi saya sangat berharap rekan semua tidak perlu berkecil hati dan tidak menjadi kendala yang berarti ketika berurusan dengan mesin tetas karena dengan bahan apapun dengan bahan ala kadarnya pun dengan yang sederhana sekalipun kita bisa membuat mesin tetas sendiri untuk mendukung kebutuhan ternak yang kita pelihara oke itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat kalau ada kurangnya saya mohon maaf dan kalau pun ada yang perlu ditambahkan silahkan sampaikan di kolom komentar terima kasih sampai bertemu pada video selanjutnya salam sukses untuk semua selamat menikmati selamat menikmati